Di Irlandia, agama teroris itu apa? Katolik. Namanya IRE. Para saudara, ada tiga hal penting seumpama mata pisau dengan dua sisi ketajaman yang sama. Di satu sisi dia bisa baik, tapi di sisi lain dia bisa merusak, yaitu pendidikan, agama, dan keluarga. Ketika pendidikan mengabaikan humaniora dan etika, saat anak-anak dipacu untuk menjadi sang juara, Ketika orang tua berbangga dengan nilai-nilai akademis yang gemilang saat anak didik lupa memberi selamat pagi pada guru dan orang tua. Ketika anak abai mengucapkan kata terima kasih, saat itu sebenarnya lembaga pendidikan telah gagal membangun fondasi kepribadian yang berkarakter manusiawi. Selamat pagi dan terima kasih misalnya. Itu kata sangat sederhana saudara, tetapi sangat mendasar karena di dalamnya ada nilai yang kaya tentang kehadiran orang lain. Dengan mengucapkan terima kasih, dia sadar bahwa ada orang lain di sampingnya. Anak dilatih melihat kehadiran sesama tidak di dalam kapasitas persaingan tetapi persahabatan dan persaudaraan. Saat lembaga pendidikan sibuk dengan laporan akreditasi, lalu gaji guru di bawah standar, sementara tuntutan kerja administrasi menumpuk cinta lumpuh total di bawah kerasnya tuntutan hidup. Kita selalu menyanyikan nyanyian tentang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sebagai pelengkap dari kenyataan saat ini ketika kita setuju dalam bisu yang panjang bahwa ribuan guru yang jasa-jasanya tidak dihargai. Kisah guru Umar Bakri dari Ivan Fals adalah teriakan ribuan guru dari balik suara gitar anak negeri yang mencintai gurunya Umar Bakri, yang gajinya sering dikebiri oleh murid sendiri yang sudah punya banyak materi. Yang kedua adalah agama. Saat agama hanya sekedar pengetahuan lalu nilai menjadi acuan, maka yang spiritualitas akan tergeser oleh yang material. Lalu rumah-rumah ibadat dibangun megah di antara gubuk-gubuk kumuh para penganutnya. Para pemuka agama berbicara tentang janji surga dan neraka. Jargon spiritualitas yang suci dengan kata-kata muluk meluncur hidup di dunia ini hanya sementara. Allah harus dibela. Maka tidak heran jika Karl Marx katakan benar adanya agama adalah opium yang memandulkan pikiran kritis orang-orang pinggiran yang didera penderitaan dan penindasan ekonomi kaum kapitalis. Para saudara di titik ini agama dimainkan sebagai alat politik paling ampuh. Dengan dasar pijak identitas. Orang mudah ditipu, orang mudah dibius, orang mudah dibohongi, mudah dihipnotis dengan menggunakan jargon-jargon agama. Semua kejahatan yang mengatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Oleh karena itulah teroris-teroris ini melakukan praktek-praktek pembunuhan atas nama agama. Bani agama Islam meloloh. Yang India ini terorisnya Hindu agama. Di Myanmar kelompok terorisnya beragama Buddha. Namanya kelompok Asin Wiratu. Di India nama kelompok terorisnya itu namanya Hindutva. Mengatasnamakan agama Hindu. Di Jerman terorisnya apa? Protestan. Namanya Badermainhof. Di Irlandia agama teroris itu apa? Katolik. Namanya IRE. Di Amerika agamanya apa? Kristen Evangelist. Namanya White Supremacy. Kluk-kluk selanjutnya. Jadi teroris itu bukan karena Islamnya. Tapi semua kelompok teroris selalu menunggangi agama. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Politik identitas. Maka serentak saat itu juga tembok-tembok pemisah dibangun atas nama agama dan kebenaran Allah. Agama yang mulia ditarik masuk dalam kubangan kepentingan rakyat. Yang dililit kemiskinan. Dibalut juba agama. Lalu turun ke jalan-jalan berteriak mencacimaki. Seolah-olah itu adalah ajaran agama dari Tuhan yang mereka percaya sebagai yang kudus dan penuh kasih. Saat berbicara tentang kebebasan dan mimpi. Kalir Gibran berkata. Ada orang mengatakan kepadaku. Jika engkau melihat ada hamba tertidur. Jangan bangunkan. Barangkali ia sedang bermimpi akan kebebasan. Tetapi ku jawab. Jika engkau melihat ada hamba tertidur. Bangunkanlah dia. Dan ajaklah berbicara tentang kebebasan. Saudara ini adalah tugas para pemuka agama. Mari kita jujur melihat diri. Apakah benar kita telah membangun umat kita. Kita memberikan kesadaran dari mimpi tentang surga untuk melihat dunia yang nyata. Di sini dan saat ini. Tentang negeri kita ini. Atau kita sedang membiarkan mereka tertidur agar kepentingan kita tercapai. Dan mereka semakin terpulas dalam mimpi-mimpi tentang surga. Apakah wajah Tuhan begitu kejam sehingga mudah menghukum. Atau mungkin kita keliru. Untuk membaca maksudnya. Negara ini butuh kedamaian. Dan agama adalah obat. Sementara para pemuka agama adalah tabib. Yang tahu resep jika negara sedang terluka. Tetapi seringkali banyak tabib sengaja membuat luka baru. Biar dia tidak kehilangan pekerjaan. Agama di titik ini bukan lagi jalan spiritualitas. Melainkan jalan untuk mengumpulkan pundi-pundi. Bisa jadi demikian. Dan apa yang terjadi saat ini? Ketika kaum muda yang sejak ketil sudah dipacu pikiran kritis. Perlahan-lahan meninggalkan agama. Hidup bebas dengan menolak kehadiran Tuhan. Berkelompok menjadi anti-theis. Bukan karena Tuhan tidak ada saudara. Bagi mereka. Tuhan itu ada. Tetapi mereka menolaknya. Mereka kehilangan tokoh yang bisa meyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan penuh kasih. Gue bingung kenapa orang beragama tuh suka nanyain kenapa orang jadi ateis. Pada saat lo lahir lo ateis men. Iya, kita gak tau apa-apa ya. Iya. Lo karena lingkungan dan karena kebudayaan dan karena hal-hal yang lain. Gini kita harus ngerti dulu apa pengertian ateis dan teis. Teis itu adalah belief system. Jadi terlepas dari apakah yang dipercaya ada atau tidak. Ya terlepas apakah yang dipercaya ada atau tidak. Ateis itu adalah belief system. Pada saat kita lahir kita belum punya capability untuk mengerti belief system. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir terlepas dari Tuhan ada. Ateis. Nah terus orang-orang suka nanya. Lo kenapa sih ateis lah? Kita gak perlu reason. Malah harusnya pertanyaan balik karena kenapa lo beragama? Mata pisau yang ketiga adalah keluarga. Para saudara rumah adalah tempat semua orang kembali. Saat anak menemukan surga yang berada di bawah telapak kaki ibu. Dan melihat bapak sebagai hamba Allah yang bisa terlihat dengan mata telanjang. Di zaman dulu masa-masa hidup tradisional orang katakan rumahmu bukan sebuah sangkar. Belainkan tiang utama sebuah kapal yang berlayar. Tetapi itu pepatah zaman dulu. Karena banyak rumah saat ini sering hanya sebagai tempat beristirahat. Tidak ada lagi makan bersama apalagi doa bersama dalam keluarga. Bakhtera dan layar berkembang hanya sebatas dekorasi kemeriahan sebuah pesta pernikahan. Lalu semua buber disimpang jalan. Layar patah dan perahu tenggelam. Anak menjerit entah mau ikut yang mana. Kata-kata emas menghias sejumlah pembelaan. Kami sudah tidak sejalan. Tidak ada lagi rasa cinta di antara kami. Para saudara apakah ada anak yang bahagia atas perpisahan orang tua? Atau apakah anak yang terlahir itu adalah hasil dari cinta sesaat? Keluarga adalah sekolah pertama tentang cinta. Dan benteng terakhir dari eksistensi sebuah bangsa. Dari keluarga terlahir generasi penerus. Dan pada mereka kita bisa tetap bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salam satu Indonesia dari pematang si Antar. Untuk semua orang yang mencintai negeri ini. Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang. Karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju. Semakin demokratis. Semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri. Kita menjatuhkan satu sama lain. Meremehkan satu sama lain. Bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik. Hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bukan hanya satu agama yang benar yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain. Walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan. Tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain. Dan merespek cara berpikir satu sama lain. Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan. Dan merespek cara berpikir satu sama lain. Dan merespek cara berpikir satu sama lain. Dan merespek cara berpikir satu sama lain. Dan kami juga akan menghubungkan.